Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara imigrasi kelas 2 TPI Entikong, Kalimantan Barat, menolak ratusan WNI ke luar negeri tujuan Myanmar. Ratusan WNI tersebut berniat bekerja di luar negeri tanpa dilengkapi dengan dokumen yang seharusnya. Kantor imigrasi kelas 2 TPI Entikong memaksimalkan pemeriksaan di pintu keberangkatan pos lintas batas negara Entikong, Kalimantan Barat. Kasih lalu lintas dan izin tinggal ke imigrasian Entikong, Darianto mengatakan PLLBN Entikong serius dalam menyikapi tindak pidana penyelundupan manusia TPPM. Berdasarkan data dari Januari hingga Juni 2024, terdapat 203 orang warga negara Indonesia yang berniat bekerja di luar negeri tujuan Myanmar dan Kamboja, tanpa dilengkapi dengan dokumen seharusnya. Darianto mengatakan banyak modus yang digunakan untuk mengirim warga negara Indonesia ke luar negeri, salah satunya kunjungan wisata. Warga negara Indonesia yang ditunda keberangkatan ke Myanmar dan Kamboja dari Entikong diduga kuat akan bekerja sebagai operator judi online. Kita memprofiling dengan ketat terkait TPPM ke luar negeri, khususnya Kamboja dan Myanmar dan negara-negara Asia lainnya. Dalam selama ini setiap pemulangan WNI bermasalah yang dideportasi dari Malaysia, itu biasanya paling tidak ada satu orang yang terindikasi akan mau berangkat ke Kamboja dan Myanmar. Kasih Lalintal Kim Kanim, kelas 2 TPI Entikong dari Anto menyampaikan, pemeriksaan dilakukan secara ketat di PLBN Entikong untuk memastikan, tiada lagi warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana penyelundupan manusia ke luar negeri. Terima kasih.